Intro Entrian ambulans yang diduga mengangkut pasien COVID-19 dari berbagai daerah ke rumah sakit Al-Ishan, Bale Endah, Kabupaten Bandung ini viral di media sosial. Ternyata, entrian tersebut bukan hanya pasien COVID-19, namun pasien lainnya yang akan masuk UGD, sementara ruang inap mulai penuh. Baca Idul Fitri, banyak pasien rujukan dari boli klinik, bus kesemas, dan rumah sakit lain datang ke UGD rumah sakit Al-Ishan. Karena ruang mobil ambulans kecil, kendaraan harus antri sehingga terlihat macet. Hingga kini, hampir semua ruangan isolasi dan ruang rawat sudah terisi pasien COVID-19. Jadi antriannya memang tiap-tiap malam terjadi, Kang, ya? Malam terjadi, Pak. Jadi bukan karena pasien COVID itu, Kang? Ya, ada yang COVID, ada yang sakit biasa. Kang biasa antrian mulai terjadi pada jam berapa, Kang? Dari sekitar jam 6 sampai jam 12 malam. Jam 12 malam, ya, Kang, Andri, ya? Kini, jumlah total tempat tidur pasien COVID-19 ada 151 unit dan hanya tersisa 14 kasur. Namun setiap hari banyak pasien COVID-19 yang antri untuk menjalani perawatan. Terima kasih telah menonton!